Peristiwa Trades Regen itu saya tidak tahu menahu karena saya tidak diundang dan tidak hadir dalam acara itu. Acara apa itu? Saya juga tidak tahu. Karena itu majlis yang mulia sudah seharusnya tuntutan dan replik JPU itu diabeikan dan bebas demi hukum. Kawan-kawan itu misalnya menyiapkan suatu perbuatan-perbuatan apakah itu rapat-rapat atau menyiapkan suatu bahan perdak atau suatu bom atau merencanakan menghancurkan suatu fasilitas negara tertentu kan tidak ada sama sekali. Memang negeri ini dirusak dengan sistem yang kacau balau. Saya kadang-kadang menyayangkan loh ya, kita sedang ada di posisi puncak, kita sedang berterima harta, tapi mata hati kita tidak jeli untuk melihat mana yang harus dibela, mana yang harus dipuji, mana yang harus disanjung, dan mana yang harus dikuang. Masar pidana, Dr. Taufik yang menjelaskan runtun cukup baik dan cukup bagus, menjelaskan satu persatu sampai soal teroris, sampai soal penangkapan, yang sifatnya itu ada pelapor, tapi pelapornya juga tidak dihadirkan, maka proses hukumnya sudah gagal, tidak bisa dilanjutkan, karena kan tidak akan ditangkap. Bahwa kalau memang JI dianggap terlarang, semua orang-orang yang mau ditangkap, silahkan beritahu kami, atau panggil mereka, karena kenapa? Biar ketahuan siapa-siapa yang memang orang-orang ini, supaya apa tidak ditemui oleh Ustaz-Ustaz kita. Kalau kayak begini, karena ada pembiaran, ada kesengaja, ada. Jadi boleh-boleh saya katakan, ada istilah peradilan sesat, maka ini adalah contoh perupakan peradilan sesat, dan ini korbannya adalah ulama kita, ulama besar, umat Islam, dengan secara serampangan didakwakan sebagai pelaku bidana terorisme. Ya semestinya, Saudara Jaksa Penuntut Umum, diketaat tunduk dan patuh pada fakta-fakta persidangan, bahkan fakta persidangan itu merujuk dari ahli-ahli yang mereka hadirkan, dari bukti-bukti yang mereka hadirkan, seperti bukti yang ternyata harusnya diperintahkan oleh majelis hakim, dimusnahkan, tapi ruhnya diangkat dan dijadikan bukti dalam kasus yang menjerat Ustaz kita ini. Jadi zombie. Jadi zombie, hidup kembali, maka seyogianya semestinya kalau Jaksa itu tunduk, taat, dan patuh pada fakta-fakta persidangan, maka semestinya Jaksa tidak perlu ragu untuk menuntut bebas kepada tiga Ustaz kita. Takbir! Terima kasih.